Halo Sobat Millenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya, Farsati Putri. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini. Selasa 8 November 2022. Kita awali Top News hari ini dengan informasi dari Jawa Barat. Bus yang menabrak warung makan dan sejumlah pertukuan lain di seberang kantor di Suhu Kabupaten Purwakarta. Kemungkinan mengalami remblom. Dugaan sementara ini berdasarkan pengamatan singkat yang dilakukan oleh Kepala Suhu Kabupaten Purwakarta Iwan Suroso. Bergaman video kamera pengawas di depan kantor di Suhu Pemerlihatkan bus warga baru itu melaju dengan cukup kencang. Penyelidikan lebih lanjut saat ini sedang dilakukan oleh jajaran Sablantas Polres Purwakarta. Sementara itu pihak di Suhu Kabupaten Purwakarta juga melakukan fungsinya dengan berkoordinasi dengan para pemangku kebijakan yang terkait. Kesilakan tunggal ini terjadi pada waktu istirahat makan siang pukul 12 lewat 15 waktu Indonesia Barat. Bus melaju dari arah atas menuju wilayah Sadang Purwakarta yang seharusnya belok malah menepi ke kiri dan menabrak sepeda motor. Juga sejumlah pertukuan di pinggir jalan raya. Tidak ada korban jiwa namun kecelakaan ini merusak tiga bangunan yang cukup parah. Reruntuhan bangunan sempat menimpa dua pembeli yang sedang makan di warung makan hingga menyebabkan luka-luka. Seorang penumpang bus yang duduk di kursi paling depan juga mengalami luka-luka. Diketahui bus yang mengalami kecelakaan ini sudah hampir habis masa berlaku uji kelayakan kendaraannya atau KIR. Kita beralih ke Sulawesi rekaman video penyerangan sebuah warung kopi di Makassar beredar di media sosial. Video itu menunjukkan bagaimana serangan itu berujung gagal karena mendapat belasan tembak senjata api. Kejadian penyerangan terjadi saat warung kopi itu masih ramai pengunjung. Sial bagi pelaku karena di warung itu ada sejumlah perwira polisi yang sedang bercakrama sambil minum kopi. Para polisi itu pun dengan sikap menghalau sehingga para pelaku tunggang langgang. Diketahui dalam video yang diunggah oleh akun Instagram AdDangInfo penyerangan terjadi di wargok dokter kopi Jalan Pengayoman Panakukang, Makassar. Penyerangan terjadi pada hari minggu kemarin pukul 2 dini hari waktu Indonesia Tengah. Sejumlah pemuda terlihat berlarian masuk ke dalam wargok. Mereka tampak bersembunyi dan menghindari kejaran. Saat itulah pengunjung wargok bereaksi. Dari salah satu meja sejumlah orang mengeluarkan senjata api untuk menghalau serangan dari luar. Diketahui mereka adalah perwira polisi yang tidak berseragam. Terlihat kasat reskrim Polres Sabes, Makassar, AKB Perawandat, Traulis, Semenjotak, serta wakil kasat reskrim Kompol Rifai dalam video itu. Sejumlah polisi terlihat mengukang senjata dan terdengar ada dua kali letusan senjata. Sementara itu ribuan personel agota TNI dan Polri akan turun dalam pengamanan gelaran KTT G20 di Bali. Lalu seperti apa mekanisme pengamanan KTT G20? Kita simak informasinya. Tau video, rekod ini. Senin pagi kemarin, Kepolisian Republik Indonesia melakukan apel gelar pasukan Operasi Puriagung 2022 dalam penanganan KTT G20. Apel yang digelar di lapangan Renon melibatkan Satuan Tugas Pengamanan Wilayah Bali, Mabes Polri, TNI, hingga Bakamda. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa melakukan pemeriksaan pasukan dan penyematan Pita. Sebanyak 9.700 personel dan 3.669 pasukan cadangan akan dilibatkan dalam pengamanan KTT G20 di Nusa Dua Bali. Masyarakat juga diminta untuk terlibat dalam pengamanan untuk kelancaran kegiatan KTT G20 nantinya. Masuk ke posisi, yang pang rute masuk ke tanggiat rutenya, yang pang tempat kegiatan masuk ke tempat kegiatannya, yang pang hotel juga masuk ke hotel yang masing-masing, sesuai dengan tugas tanggiatan. Dan saya ingin masing-masing ini benar-benar melakukan orientasi. Sehingga bukan hanya titiknya saja, tetapi apabila ada dinamika, di rute itu apa yang harus dilakukan. Kegiatan KTT G20 ini betul-betul bisa berjalan dengan baik. Baik dari sisi penyelenggaraan dan tentunya juga dari sisi pengamanan. Beliau berkesan bahwa tidak boleh ada letupan sekecil apapun. Dan kuncinya, masalah keamanan adalah soliditas dan sinetikitas KTT G20. KTT G20 ini sangat penting buat kita, karena ini baru datang lagi ke Indonesia 20 tahun lagi. Saya ulangi, kegiatan ini, KTT G20, akan datang ke Indonesia 20 tahun lagi. Oleh karena itu, Presiden merintahkan seluruh kekuatan ini, Polri harus satu padu dalam mengamankan kegiatan ini. Operasi Puri Agung 2022 terpusat akan dilaksanakan dari 8 hingga 17 November 2022 di tiga wilayah. Yaitu, Polda Bali, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Selain itu, sebanyak 11 satuan berimobda dengan kemampuan khusus dan teknologi modern yang terintegrasi melalui Command Center akan ikut mengamankan gelaran ini. Kita berhenti ke informasi kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Majelis Hakim menolak nota keberatan yang diajukan mantan WAKADENB, Miro Pabidal, Drif Propam Polri, yakni AKBP Rahman Arifin. Dengan perolakan ini, persidangan terhadap Arif Rahman Arifin akan tetap dilanjutkan. Sedangkan pemutian terhadap perkara yang menjerat Arif pun akan dilaksanakan pada Jumat 18 November mendatang. Sebelumnya, dalam eksepsinya, kuasa hukum Arif Rahman yaitu Junaidi Saibih menilai dakwaan jaksa yang menyebut kelainnya terlibat dalam perintahan penyidikan pembunuhan Brigadir J. Tidak dapat diterima. Disebutkan Arif yang merupakan pejabat pelaksana, hanya menjalankan tugas dari atasannya. Kala itu, Ferdis Sampo. Sementara itu, jaksa menilai sebagai anggota Polri seharusnya Arif sebagai anggota Polri wajib menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, agama, dan kesusilaan. Selain Arif, ada lima terdakwa lain yang terlibat dalam perintangan penyidikan kasus tewasnya Brigadir Yosua yaitu Cak Putrato, Bekuni Wipowo, Hendra Purniawan, Agus Nurpatriah, Irfan Widyanto, hingga Ferdis Sampo. Atas perbuatannya, mereka didakwa dengan Pasal 49 Jungto Pasal 33 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jungto Pasal 55 Ayat ke-1 KUHP. Sementara itu, mantar Ajudan Ferdis Sampo Azan Romer menjelaskan nasib barang-barang mendiang Rofrian Syah Yosua Hutabarak usai tewas ditembak. Romer menyebutkan dia tidak mengambil barang-barang milik Yosua. Namun saat hakim bertanya, apakah ada perintah untuk mengambil barang-barang Yosua? Romer menjawab itu dilakukan saat akan diserahkan ke Polda Jabi. Romer mengatakan penyerahan barang Yosua dilakukan atas perintah dari kompol Cak Putrato. Barang-barang yang dimaksud Romer adalah barang milik Yosua di kamar para Ajudan di rumah Jalan Saguling 3, seperti baju, celana, sepatu, tas, koper, hingga dua handphone yang ada di dalam tas. Sementara itu Ajudan lainnya, Daden Miftahul Haq mengaku di Magelang, Brigadir Jaya sempat bicara ingin dicerikan perempuan. Hal itu terjadi saat kendaraan sedang berhenti di lampu lalu lintas, Yosua menipali Daden yang menyuruhnya untuk menikah. Beralih ke Kalimantan, Polda, Kalimantan Timur masih menunggu hasil proses penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan pada Skrim Mabes Polri kepada Ismail Polong. Polisi sedang menalami terkait video viral pengakuan mantan anggota Satuan Intel Kampolresta, Samarinda, terkait para keapraktik tampang ilegal. Ajudan Ismail Polong sendiri sebutkan sudah mengajukan permintaan pensiun dini dari personil Polri sejak 1 Juli lalu. Polda Kalimantan Timur tidak bisa memberikan pernyataan sehubungan video viral yang disampaikan Ismail Polong. Secara terang-terangan, ia menyebutkan adanya keterlibatan oknum aparat dalam praktik tampang batu bara ilegal di Samarinda yang kasusnya ditangani langsung oleh Mabes Polri. Kabupaten Humas Polda Jatik Kaltim, Kompes Pol Yusuf Sutejo, tidak mengetahui keberadaan Ismail Polong pasca videonya viral di publik. Pemanggilan terhadap saksi pun akan dilakukan saat ada pelimpahan dari Mabes Polri ke Polda Kalim. Sebelumnya, Ismail Bolong menyampaikan informasi mengejutkan. Di antaranya mengaku sebagai calon tambang di Kaltim. Bahkan ada aliran dana yang masuk ke sejumlah pejabat tinggi Polri. Kini, Polda Kalim sedang memproses sejumlah kasus tambang ilegal di Marangkayu Putai, Kertanegara. Namun tidak ada satupun yang terkait dengan pengakuan Ismail. Sobat milenial, jangan kemana-mana. Top News akan kembali dengan informasi PPKM level 1 yang masih berlaku dan kasus gagal ginjal yang kian meningkat. Yang baru di IDN app. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka. Beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu. Bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk, download sekarang! Halo teman-teman komori writer semua, kalian apa kabarnya nih? Nggak kerasa ternyata Indian Times Community udah menginjak usia yang kelima tahun. Terima kasih buat teman-teman writer yang udah setiap menemani kami selama 5 tahun ini. Banyak banget pengalaman seru yang kita alami bareng-bareng. Mulai dari nulis dan ngedit artikel, terus ada kompetisi nulis, bahkan sampai kemarin ada acara Indonesia Writers Festival 2021. Aku apresiasi banget, semangat dan ide-ide gila kalian bikin artikel itu keren banget. Karena tanpa kalian semua, pastinya Indian Times Community nggak bisa sampai di sini lho. Terima kasih karena kalian sudah bersumbangsi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui tulisan kalian. Tulisannya semakin berwarna karena kalian. Terima kasih untuk pertanyaan, keluh kesah, cerita yang dibagikan, saran, kritik, dan masukannya untuk Indian Times Community. Karena pesan dan kepedulian dari teman-teman ini juga lah, Indian Times Community bisa sampai sejauh ini. Kita bisa berbagi ilmu, terus bisa saling belajar. Jadi jangan mikir kalau komuters aja yang belajar, editor juga belajar banyak tuh dari kalian. Jangan patah semangat saat tulisan kalian direvisi atau direjek. Belajar menulis kadang memang butuh waktu yang tidak singkat. Ingat, what doesn't kill you makes you stronger. Kami harap teman-teman community writer semua masih terus berjalan bersama kami ke depannya. Teman-teman community writers IDN Times, dimanapun kalian berada, tentu kita bersyukur bahwa kalian sudah menemani kami semuanya di IDN Times, moderators selama lima tahun terakhir. Dua tahun terakhir ini memang luar biasa berat, pandemi COVID. Mungkin di antara kita ada yang sangat sulit ya, tetapi saya tahu lewat menulis, menuangkan kreativitas, ini bisa menjadi salah satu upaya untuk tetap bersemangat bersama. Semoga kita bisa pulih bersama dan ternyata kreativitas dan tulisan-tulisan itu menginspirasi dan menemani pembaca dari IDN Times, khususnya community writers. Jadi mari kita bersyukur dan mari kita pulih bersama, pulih lebih kuat. Selamat lantauan kelima. Untuk IDN Times Community. Let's create what matters. Terima kasih sudah menonton! Masih bersama Top News. Pemberlakuan PPKM di wilayah Jawa Bali dan luar Jawa Bali kembali diperpanjang. Pemerintah mulai hari ini. PPKM diperpanjang di seluruh Jawa dan Bali sudah mulai berlaku hari ini hingga 21 November mendatang. Sedangkan di luar Jawa dan Bali mulai hari ini hingga 5 Desember mendatang dan dapat dilakukan perubahan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Dalam instruksi Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2022 dan No. 48 Tahun 2022, seluruh wilayah di Indonesia tetap memperlakukan PPKM level 1. Sebelumnya, Menkes Budi Gunadisadikin menyebutkan bahwa PPKM untuk sementara tetap tidak akan dicabut. Terlepas dari status PPKM yang pada realitasnya. Saat ini kehidupan sudah normal. Hingga Senin kemarin, total ada 6,5 juta kasus konfirmasi positif di Indonesia selama pandemi. Jumlah ini bertambah 3.800 kasus dibanding dengan catatan hari sebelumnya. Dari pandemi COVID-19, kita perlulih ke kasus gagal ginjal akut. Kementerian Kesehatan kembali merilis perkembangan kasus gagal ginjal akut. Hingga kemarin tercatat ada 324 kasus gagal ginjal akut, di mana 195 di antaranya meninggal dunia. Namun, menurut data Kemenkes, sejak digunakan yang obat, maka sejak kemarin sudah tidak ada kasus baru. Berikut kita simak penjelasan jurubicara Kemenkes, Muhammad Syahril, seperti yang disiarkan melalui channel YouTube Kementerian Kesehatan. Teman-teman sekalian, hari ini kan konferensi persenya tanggal 7 November, tapi datanya ini adalah data tanggal 6 November, tadi malam ya, ingin kami sampaikan. Silahkan, slide berikutnya. Kami ingin sampaikan, masih ada 28 provinsi yang terlapor atau melaporkan, dan saat ini jumlahnya ada 324 kasus. Slide. Nah, ini 28 provinsi tadi, ini 28 ya, 28 provinsi, dengan jumlah kasus 324, yang dirawat 27, yang saat ini masih dirawat di rumah sakit, itu seluruh Indonesia ada 27 orang, yang meninggal 195, dan yang sudah sembuh 102. Lanjut. Nah, teman-teman media sekalian, jadi sangat bersyukur kita, jadi pada tanggal 6 November update-nya, itu tidak ada kasus yang terlaporkan ya, ya hari ini ya, tanggal 6 itu, eh kemarin tanggal 6, ya, baik itu yang kasus baru, maupun yang kasus yang lama, ya, termasuk angka kemantiannya ya. Nah, ini cerita kami informasikan, mengulangi kembali, bahwasannya di bulan Agustus akhir, September, naik lagi kasusnya, jadi di September, apa, Agustus akhir itu 37, kemudian Oktober, sekitar 75, dan seterusnya, Oktober sampai 100-an ya. Nah, kemudian, dengan telah melakukan kajian, ya, penelitian antara Kementerian Kesehatan, dengan IDAI, dengan rumah sakit, dengan para ahli epidemiolog, kemudian apoteker, kemudian juga ahli toksikologi, kita melakukan penelitian yang, yang terus-menerus, ya, maraton, untuk menyingkirkan, ya, kemungkinan-kemungkinan, atau mencari penyebab, kemungkinan-kemungkinan, yang menyebabkan gangguan ginjal akut itu. Jadi, kita mulai memeriksa, adakah infeksi, baik infeksi virus, infeksi bakteri, maupun infeksi jamur, termasuk parasit, kemudian kita menyingkirkan, eh, dehidrasi, kemudian perdarahan, dan penyakit-penyakit lain, ya. Nah, setelah melalui, serangkaian penelitian itu, ya, dan menyingkirkan, kemungkinan-kemungkinan penyebab yang lain, maka kita, dengan hasil penelitian, pemeriksaan darah pada pasien, kemudian urin, ya, maka didapatkan, suatu zat, yang menjadikan sebab terjadinya keracunan, atau intoksikasi pada ginjal anak tersebut. Kemudian, kita lanjutkan dengan pemeriksaan biopsi ginjal, dan di sana, kita temukan juga, kelelitan ginjal, yang diakibatkan karena, gangguan, atau intoksikasi dari zat, yang di etilin glikol, maupun etilin glikol tersebut. Nah, dari ketiga, temuan ini, para peneliti, di bawah kepemimpinan, Kementerian Kesehatan, mempunyai suatu dugaan kuat, yaitu, faktor penyebab terbanyak, ya, terbesar, dari, yang kita teliti tadi, pasien-pasiennya gagal ginjal akut tadi, adalah, karena intoksikasi. Gitu ya. Nah, kemudian, dengan itu, kita juga melihat, hasil dari Gambia, Afrika, yang hampir sama dengan kita. Di tanggal 18 Oktober, dengan cepat, Kementerian Kesehatan, setelah melihat hasilnya tadi, memberikan pengumuman, pelarangan, penggunaan, obat sirup atau cair, pada anak-anak, untuk sementara waktu, ya, tanggal 18. Nah, sejak tanggal 18 itulah, ya, kemudian seterus, tanggal 23 Oktober, BPOM juga merilis obat-obat, yang sudah aman dipakai. Kemudian, di tanggal 25 Oktober, kita juga sudah mendatangkan obat, obat anti-dotum namanya, atau obat penawar, yang disebut dengan, Pomevisol, dari Singapura, secara itu, kemudian dari, Australia. Nah, sejak tanggal 18 itu, kita lihat dengan grafik ini, pasien sudah mulai turun terus, ya, dan Alhamdulillah, pada bulan, Oktober, eh, pada bulan November awal, pasien ini sudah, hanya satu, atau bahkan, pada hari ini itu, tidak ada pasien lagi, yang bertambah, maupun yang meninggal. Nah, ini, eh, memang, dugaan ini menjadi, kuat, bahwasannya, memang, inilah, yang menjadi, penyebab, terbanyak, penyebab, tersering, ya, dari, kasus gagal genjal, yang saat ini, kita teliti. Dengan bukti, kita melarang, eh, pemakaian obat, di puskesmas, di dokter-dokter, atau tenaga kesehatan, dan, penjualan di apotek, yang kedua, dengan mendatangkan, antidotum, karena, dengan, mendatangkan, antidotum itu, maka, pasien-pasien, yang, sedang, dirawat, itu, mengalami perbaikan, yang sangat signifikan, dan, banyak yang sembuh. Nah, kedua hal inilah, yang menjadikan, eh, kebanggaan kita semua, bahwasannya, reaksi cepat kita, Alhamdulillah, mudah-mudahan, seterusnya, tidak ada lagi, pasien gagal genjal akut, yang, bertambah, maupun yang, yang meninggal. Lanjut. Nah, ini, kalau kita melihat, ya, ingin kami sampaikan, kepada teman-teman, ini, ada dua grafik, satu grafik, jumlah pasiennya, atau jumlah kasus, yang kedua, yang merah, itu, jumlah kematian. Nah, kalau kita melihat, data kasus, dan kematian ini, itu kan, hampir sama, ya, bahkan, tingkat kematiannya, sangat tinggi, ya, kemarin, sampai 58%, ya. Nah, tetapi, sejak tanggal 18 Oktober, kemudian, dilanjutkan dengan 25 Oktober, kita lihat, ini, antara kasus, yang ada, ya, apalagi yang pertambahannya, maupun yang meninggal, sudah sangat turun, ya, coba lihat di grafik, di akhir Oktober, ya, sejak tanggal 26 Oktober, turun, sampai dengan November saat ini, ya, lanjut, ini satu lagi, kami ingin sampaikan kepada teman-teman, dari sejak Oktober yang lalu, tanggal 2, kita merekap, jumlah pasien, yang dirawat di rumah sakit perharinya, ya, kita lihat tanggal 2 Oktober ini, ada 50, naik turun, ya, kemudian di 19 itu, naik lagi, nah, tetapi, sejak tanggal 31 Oktober, ya, sejak tanggal 31 Oktober, reaksi pelarangan obat, maupun pemberian komisional, sudah kita lihat, dampaknya sangat menurun, dan sampai hari ini ada 27, dan sebelumnya adalah 28 atau 25 pasien, yang dirawat di rumah sakit. Sobat milenial, jangan kemana-mana, Top Just akan kembali dengan informasi fenomena alam, gerhana bulan total, yang akan terjadi pada malam ini. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS connected out of home media platform. Provinsi renterima nasional, creating public-private partnership with the city we operate in. We utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyper-local location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life Terima kasih telah menonton! 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 Sedangkan spektrum dengan panjang gelombang lebih panjang seperti merah, jingga, dan kuning akan diteruskan. Selama gerana bulan total, tidak ada cahaya matahari yang bisa dipantulkan bulan seperti saat mengalami fase purnama. Gerana akan berwarna kecoklatan bahkan hitam pekat apabila ada partikel debu vulkanik yang menghamburkan cahayanya. Fenomena ini akan berdampak langsung dengan kehidupan manusia. Salah satunya, pasang naik air laut yang lebih tinggi dibandingkan dengan gerana biasanya. Informasi tadi mendutup perjumpaan kita hari ini, Sobat Melenial. Terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk mendownload IDN Up. Sohar Satiputri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan. Dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!